Berkaitan dengan pengelolaan parkir yang akan dilakukan oleh pihak ketiga, nantinya Dewan berharap ada salah satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu berkaitan dengan pemberdayaan warga atau masyarakat Kota Batu. Wakil Ketua 2 DPRJ Kota Batu, Heli Soeyang, menjelaskan bahwa pastinya harus ada peningkatan skill bagi jugir-jugir bila nantinya akan dipekerjakan dalam bidang sesuai kebutuhan yang diperlukan, di mana hal ini tentunya merupakan tugas dari pemerintah untuk melatih mereka. Selain itu, ke depan rencana pemerintah juga akan memberikan pengelolaan parkir ke pihak ketiga, salah satu yang disampaikan kepada OBD terkait, yaitu terkait dengan syarat wajib yaitu mempekerjakan masyarakat Kota Batu. Hal ini harusnya menjadi satu syarat mengikuti tender pengelolaan parkir Kota Batu oleh pihak ketiga. Pasar Indu Kota Batu merupakan pasar terbesar dengan luas 4 hektare, harapannya tak hanya sebagai penyokong ekonomi Kota Batu, juga dapat menjadi tempat pemberdayaan bagi masyarakat sekitar. Pastinya itu, karena selama ini mereka tidak punya skill ya. Skillnya, mohon maaf, mungkin mereka parkir saja. Tapi kalau di sana ada kebutuhan, misalkan klinik servis atau kebutuhan-kebutuhan yang lain, tentunya ini tugasnya dari pemerintah untuk melatih beliau-beliau-nya itu. Kalau nanti ditugaskan sebagai apa, ya itu harus ada pelatih. Terus yang kedua, IPB-nya itu ada lelang terkait gerpasar. Nah, kami sampaikan kepada OBD terkait, ketika memperifikasi perusahaan itu, itu harusnya diwajibkan. Sarat wajibnya memperkerjakan masyarakat Kota Batu. Salah satu syarat. Ketika dia ibu tender itu, itu syaratnya harus satu. Memperkerjakan masyarakat Kota Batu, terutama syarat yang pernah beraktivitas di dalam pasar.